Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan adanya dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Mahfud juga menyebut bahwa dugaan korupsi Lukas NMB merupakan satu kasus dari 10 kasus korupsi besar yang terjadi di tanah Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan adanya dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Melalui siaran pers yang disiarkan melalui akun Youtube Kemenkopol Hukam RI, Mahfud MD mengatakan dugaan korupsi yang menyeret Lukas NMB merupakan satu kasus dari 10 kasus korupsi besar yang terjadi di tanah Papua. 19 Mei tahun 2020, saya selaku Kemenkopol Hukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar. 10 korupsi besar di Papua, dan ini masuk di dalamnya. Itu bukan sekarang, itu tahun 2020. Sampai saat ini pemerintah telah memblokir rekening Lukas NMB sekitar 71 miliar rupiah. Mahfud juga membantah penetapan kasus Lukas dalam kasus suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah bernuansa politis menjelang pemilu 2024. Mahfud meminta kepada Lukas NMB mematuhi panggilan penyidik KPK. Mahfud pun menjamin jika memang tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran korupsi, maka KPK akan menghentikan kasus Lukas NMB. Namun jika terbukti ada gedugaan korupsi, maka Lukas NMB harus bertanggung jawab demi menjaga kedamaian di tanah Papua. Sebelumnya diberitakan KPK telah mengumumkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. KPK menyinggung adanya penyalahgunaan dana otonomi khusus. Ditorasito Geruda TV melaporkan.